Intro Seribuan lebih jamaah umroh berkah zam-zam travel dari wilayah Aceh dan Medan melakukan manasik akbar umroh untuk persiapan keberangkatan bulan Agustus mendatang. Keloter pertama dijadualkan berangkat tanggal 2 Agustus sampai tanggal 7 Agustus mendatang sebagai keloter pamungkas. Manasik akbar di lapangan hirak kota Luksemawai dibimbing langsung oleh Haji Abu Bakar Ismail selaku pimpinan pondok pesantren Darul Ulum Al Munawarah, Gampung Belang Poroh, kota Luksemawai pada hari Sabtu 22 Juli 2023. Di lokasi manasik selain melakukan simulasi umroh, jamaah juga diajarkan cara memakai kain ikhram. Selain itu berkah zam-zam travel juga telah mengagendakan keberangkatan tiap bulan untuk seluruh jamaah yang akan melaksanakan umroh. Bahkan berkah zam-zam juga punya program bisa memberangkatkan jamaah dengan bayar kemudian. Paket program ini dimaksudkan para calon jamaah umroh bisa melaksanakan umroh terlebih dahulu dengan tenang dan nyaman dan bisa bayar biaya umroh di kemudian hari setelah pulang dari Tanah Suci. Berdasarkan catatan Pujat TV, Haji Samsul Bahri selaku pimpinan cabang berkah zam-zam travel di wilayah Aceh sudah diketahui oleh publik tentang profesionalisme dalam pelayanan dan memfasilitasi keberangkatan umroh dan haji. Kita hari ini tanggal 22 Juli 2023, tepatnya hari Sabtu. Kita kesekian kalinya, kita adakan pramanasik, yaitu tepatnya di Lapangan Erang. Yang alhamdulillah sebentar lagi kita akan menuju kota Mekah dan kota Madinah. Keberangkatan kita kali ini ada 800 jamaah, tapi kita buat beberapa kloter. Tanggal 2, kloter 1, tanggal 3, kloter 2, kloter 3, tanggal 4, kloter 5, kloter 6, kloter 7. Ada 7 kloter yang akan terangkat, estafet dari Aceh dan Medan. Kenapa kami adakan seperti ini? Agar ibadah daripada jamaah semua mendapatkan umroh yang mabrur. Inilah tugas daripada travel kami, yaitu PT Berkah Zamzam, yaitu kita buat pelayanan, kita upayakan pelayanan yang terbaik, yang maksimal, pelayanan dari tanah air sampai ke tanah suci.